Hingga batu yang dilempar dia tadi menjadi salah satu bagian dari banggan meski. Ketika di akhirat dia masuk suga, dia tanya sama Allah, Ya Allah, kau masuk suga ya Allah. Apa kata Allah, karena dulu dia kau pernah melemparkan satu batu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau ikutin ke arah kecil tadi? Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman kira-mati Allah SWT. Malam hari ini, kita pada Isya, Alhamdulillah sudah melaksanakan Isya berjamaah. Kita menjelaskan kembali apa yang tadi saya sampaikan. Tadi saya mau bahas tentang akun Instagram saya yang menghilang beberapa bulan yang lalu. Cerita tadi sudah sampai pada di saat hujan di Batang. Ketika acara Presiden Petul Mal pada pagi hari itu, yang ke-9 saya pulanglah ke hotel. Ada hal yang unik. Ketika saya mau pulang ke hotel, Panitia itu menyiapkan mobil itu tiga. Jadi Ustaz Lokman di depan, saya di belakang. Tidak tahu kenapa, saya sama istri ini, sama Ustaz Lokman ini, konek hatinya. Sama-sama pengen satu mobil. Hingga pada akhirnya ketika itu barangan satu mobil naik, menuju ke hotel. Di penjalanan, beliau bertanya ke saya membahas masjid. Bertanya juga membahas tentang Batul Mal. Beliau nanya sama saya, Setaki, Antum kan sudah dapat nama masjidnya, namanya Malika Lemurki. Kira-kira apa nanti kalau kita mau bikin namanya Batul Mal? Batul Mal tadi, Kayaknya bagusnya di 4M. Apa itu di 4M? Batul Mal, Milenial, Malika Lemurki. Mantap. Maikan dengan merdu, Batul Mal, Batul Mal. Oh, Allah. Nah, habis beberapa jeda, jeda beberapa menit setelah ngobrol tentang masjid, tentang Batul Mal, lima menit kemudian, tiba-tiba di HP di, HP ini keluar notif email. Di situ ditulis, akun Taki Malik telah diaktifkan kembali. Saya masih mikir, nggak mungkin kayaknya ini balik nih. Kayaknya cuma orang iseng-iseng aja, pengen robot, tapi nggak bisa. Rupanya saya baca detail, betul rupanya, akun Taki Malik telah diaktifkan kembali. Saya pastikan, saya cek di search di Instagram, betul nomor akunnya. Karena waktu akun itu hilang, tidak bisa dicari. Tapi pas keluar notif itu, saya cari, saya ketik nama Taki Malik, keluar. Masya Allah. Ketika itu, satu mobil semuanya menangis, tapi saya belum senang. Apa hikmah pada hari itu? Lihat, bagaimana cara Allah, ingin memberikan hadir terbaik buat saya ketika itu. Kok bisa akun Instagram itu balik di hari Jumat, dan pas banget di atas mobil berbarangan dengan Ustaz Luqman? Kok bisa berbarangan sama beliau? Kenapa akun itu baliknya nggak pas nanti, pas saya di kamar di hotel? Kenapa nggak pas di jalan, atau nggak berbarangan-barangan sama Ustaz Luqman? Allah ingin memperlihatkan, membuktikan, tiga minggu lalu berkata, Ustaz Luqman, kalau kita hari ini balik kepada Allah, balik ke Quran, balik ke masjid, Allah akan memberikan hadir dan indah buat kita semuanya. Nggak masuk akar. Mustahil rasanya kalau itu bisa balik, tapi bagi alimu kecil, MSQ. Apa itu MSQ? Masjid, subuh, Quran. Masjid tempatnya, subuh waktunya, Quran yang kontennya. Tiga ini, kalau Antum pegang, ya, Antum, Insya Allah, akan merasakan kenikmatan hidup yang begitu tenang. Tadi, Mas Niko bilang, Ustaz, justru dari watak, saya tunjukkan sebenarnya tadi, ada nikmatan yang lebih besar daripada itu Ustaz, setelah lu nasabang itu Ustaz. Apa? Ketenangan. Banyak kan hari ini orang punya uang banyak, tapi hidupnya nggak tenang. Banyak kan hari ini orang punya usaha di mana-mana, punya rumah besar, punya mobil, banyak. Uang melimpah, tapi hidupnya nggak tenang. Karena, ketenangan itulah yang nanti akan memunculkan yang namanya kebahagiaan. Bahagia, belum itu ketenang. Tapi kalau sudah pasti tenang, Insya Allah pasti bahagia. Tenang itu, ketika kita bisa beribadah, tanpa memikirkan masalah. Ketika kita sholat, tanpa memikirkan hutan. Ketika kita lagi zikir, tanpa memikirkan masalah-masalah dunia. Itu tenang. Maka, bagaimana cara kita mendapatkan ketenangan tersebut? Kalau antum hari ini pengen hatinya tenang, walaupun hari ini antum punya banyak masalah, saya punya banyak masalah, semua orang pasti punya masalah. Ada yang hari ini datang ke masjid tanpa ada masalah? Ada? Nggak ada. Pasti ada masalah. Masalah keluarganya lah. Rimput sama istrinya. Sama anak, badannya luar biasa lah. Sama teman-teman rimput lah. Sama teman-teman ibu Arisa rimput lah. Macam-macam. Maka, cara mengenangkan hati yang sedang berkejualan itu adalah dengan berzikir. Apa salah satu metode berzikir? Bisa bekerja, bukan? Makanya kenapa? Ustaz menyuruh kita untuk balik ke masjid, sholat subuhnya dijaga, sholat waktu dijaga, dan Qur'annya selalu dibaca. Kalau orang hari ini menjaga hal tersebut, tiga hal tersebut, insya Allah, dijamin hidupnya pasti akan bahagia dan tenang. Insya Allah. Maka, ketika kita lagi ditimpang begitu banyak ujian tadi, coba sekarang dibuka kolannya. Dibuka. Dibaca. Diresapin ayat maknanya. Maka insya Allah akan terang ketenang dalam hati kita. Kemudian, teman-teman sekalian, dari perjalanan hidup saya tadi, begitu banyak sekarang hadiah yang Allah kasih sama saya. Untuk tahu, anak, ngumpulin uang, ya, ngumpulin uang, punya nabung untuk membangun rumah, ketika beberapa minggu yang lalu, beberapa bulan yang lalu, saya punya barang yang paling saya cinta. Apa itu? Jantangan. Mungkin teman-teman ada, ada yang membaca berita, ya, atau dilihat postingan saya, saya punya jantangan yang paling saya cinta. Jantangan itu saya beli di harga Rp 150 juta, jantangan Lomex. Jantangan itu saya dapetin ketika saya mendapatkan rezeki. Ya, saya beli jantangan itu sebagai reward buat diri saya, karena saya sudah berhasil mendapatkan target yang sudah saya tentukan ketika itu. Dipakai tidur, dipakai kemana-mana, dipakai ke masjid, dipakai berenang, dipakai buat acara, betul-betul dipakai kemana-mana, saking saya suka yang saya cinta itu. So, ketika, saya pergilah ke Jogja, ikut acara Sedekah Amor Indonesia. Ketika di sana, sampai di Jogja, sungguh-sungguhnya kita selalu ada yang namanya Tilawak Al-Kulakwa Lewat Jus. Nah, kebetulan di hari itu, ayat yang dibaca itu kelas Jus 4 awal. Apa artinya, engkau tidak akan pernah mendapatkan kesempurnaan, kebaikan, sampai engkau menginfahkan harta yang paling kau cintai. Saya pikir, kok bisa ya, hari ini acara Sedekah Amor Indonesia, tiba-tiba, ayat yang dibaca, pas jatuhannya, sungguh-sungguh itu adalah Jus 4 pertama, Jus 4 awal. Saya mendapatkan kondisinya dari Allah, oh, mungkin saya harus menginfahkan harta yang paling saya cintai di hari itu. Hingga pada akhirnya, acara Sedekah berlangsung, saya ngomonglah sama Selukman, saya ngomong sama istri, sama ibu saya, ini, izin, kira-kira jatangan ini, misalnya, apa ngelelang, buat pembangunan masjid, gimana kira-kira. Kata istri saya, Bismillah. Kata ibu saya, Bismillah. Saya maju ke depan, saya ngomong sama Selukman, Ustaz, izin, saya mau ngelelang jatangan saya ini, Insya Allah, hasil lelangnya, buat pembangunan masjid, Muzah, Yogyakarta. Kaget beliau. Kok mau ngelelang jatangan saya ini, kalau beliau, kan Antum lagi bangun masjid, Mali Kalemulki. Mendingan hasilnya buat Mali Kalemulki. Apa kata saya, Ustaz, saya selalu ingat, pesan Antum, intang semua hayat sungguh, kalau hari ini kita tolong orang lain, maka kita akan digaruh, prinsip itu saya pegang Ustaz. Saya yakin, kalau hari ini saya tolong orang lain, Insya Allah, Mali Kalemulki akan banyak pertolongan dari Allah, Ustaz. Ya udah, Bismillah. Direlanglah atas si Allah, laku, 1.190.000.000.000, dibeli, sama sebut tanpa malam, jual Rp. 99.000.000.000.000.000, serang, ketika jatangan itu, nggak saya lagi, saya pakai, nggak tahu kenapa saya merasa tenang, Hati saya tenang Merasa pro Kayak ada kebahagiaan tersendiri Di saat itu Hingga berjalannya waktu Tiba-tiba setelah saya relang Saya jual, saya infakkan harga Saya yang paling saya cita itu Buat mereka, buat masyarakat orang lain Tiba-tiba di hari bersamaan Saya ketika itu bikin fundraising Buat mereka mulai di Amazon.net Sebelum saya relang Sebelum saya infakin jam tangan itu Fundraising itu Stap di angka 400 juta rupiah Tiba-tiba setelah saya relang Jangan tangan itu Ini hadiah yang orang biasa di Allah Di hari itu Tanpa ada apa-apa Tanpa ada iklan Tanpa diposting Di fundraising itu Naik sehari 250 juta rupiah Codastis statistiknya Orang-orang di programmer itu Stap Ini kok bisa Kok tiba-tiba Kita bangga 10 juta Padahal kita gak ikram Padahal kita gak pasang di ad Padahal kita gak postik di Instagram Begitulah cara-cara Allah Gak masuk akal Naik Alhamdulillah sekarang sudah mau 10 juta rupiah Insya Allah menuju 1 miliar Kita doakan teman-teman semuanya Semoga malik al-mulki ini segera terbang Kenapa sih hari ini kita nih anak-anak muda yang harus bangun masjid Dulu orang bangun masjid itu identiknya orang-orang yang sudah tua Orang-orang kaya Orang 50 tahun, 40 tahun Kita nih anak muda di umur 20 tahun, 30 tahun nih harus bangun masjid Malik al-mulki itu bukan masjid saya Saya bilang Masjid kawan-kawan yang sudah berikfah Kenapa? Karena kata Rasulullah Orang yang berikfah Atau orang yang punya diat membangun masjid Karena maharita Allah Sebagai orang dunia Maka Allah akan bangunkan istana baginya di sumber Hatta sampai Ada yang bisa kita dimampunya Hanya bisa menyumbang batu batas satu buat masjid Insya Allah Allah bangunkan rumah buat kita di sumber Ada satu cerita yang sangat menarik Ada seorang anak muda yang lagi bermain Isang-isang Tiba-tiba Di sampingnya Itu ada orang yang lagi bangun masjid Lagi mengolah semen Dicampur dengan pasir Dicampur dengan batu Anak ini isang Dicampurnya batu yang diambil di jalan Dilemparnya ke orang yang lagi Mencampur tangan dan semen Hingga batu yang dilempar Dia tadi Menjadi salah satu bagian dari bangun masjid Ketika di akhirat Dia masuk sungga Dia tanya sama Allah Ya Allah Aku masuk sungga ya Allah Apa kata Allah Karena dulu dunia Kau pernah melemparkan satu batu Di dunia Buat pembangunan masjid Sebegitunya Maka Teman-teman sekalian Saya juga ngajak kawan-kawan sekalian Termasuk di follow-flaw saya Untuk membangun masjid bersama-sama Masjid yang ramah anak-anak Masjid yang ramah Busafir Masjid yang insya Allah Buka 24 jam Masjid yang menjadi anak makam 3 kali sehari Hari ini banyak Masjid-masjid Bukan di makan baru Di luar Masjid yang mana Ketika kita membawa anak kecil Anak kita ngomong sedikit Bercanda sedikit Langsung dimarahin sama orang tua Eh pulang kamu Berisik Pulang dia ke rumah Nangis Ngadu sama orang tuanya Saya ngomong lagi ke masjid Ada yang ngomong lagi ke masjid Kenapa nak Dimarahin sama orang masjid Hingga ketika kita marahin Anak itu Dia akan trauma Seumur hidup Dan akan tidak pernah mau Berangkat ke masjid lagi Maka Tugas kita ini Menjadikan masjid Menjadi tempat yang nyaman Bagi semua orang Hatta Anak-anak kecil Dulu di zaman Rasul itu Bagaimana Rasulullah Mendidik Menyayangi Anak-anak kecil Hasnuset Ketika Rasul lagi khutbah Hasnuset berlarian Sama kemari Sama kemari Modal Madin Hingga dia terjatuh Ketika dia jatuh Hasnuset Rasulullah yang lalui khutbah Juhat Menghentikan khutbahnya Menghampiri Hasnuset Dikendongnya Hasnuset Dan lalui khutbahnya Sambil memegang Doa cucunya Lihat Bagaimana Rasulullah Mendidik Menyayangi anak kecil InsyaAllah Masjid alihmah juga Seperti itu Masjid Akan menjadi Pusat peradaban Menjadi tempat Mengkumpul Anak-anak muda Untuk lelukor Di masjid Nanti masjid Menyediakan Coffee show Masjid Menyediakan Tempat Monyok ta'arun Buat kawan-kawan Yang menjomblo Jadi Program-program Masjid itu Berjalan Alhamdulillah Saya mendengar Peramah Kawan-kawan Peramah ini Luar biasa Sudah mulai Menggerakkan Memaworkan Masjid Maka hari ini Saya lebih bangga Disebut sebagai Marhut Masjid Jadi kalau saya Tanya sama orang Kerjanya Antum ini apa Ustaz Saya hanya Marhut Masjid Divisi Imam Itu kerjaan Utama saya Kerjaan Sampingan saya Usaha Safran Saya lebih Bangga Disebut Seperti itu Kenapa Karena kata Allah Maka Orang-orang Yang memamukkan Masjid Hari ini Mereka adalah Orang-orang yang Beruntung Diberi petunjuk Sama Allah Orang-orang yang Sangat beruntung Saya bangga Hari ini Disebut sebagai Takmir Saya bangga Disebut sebagai Seorang matung Karena Itu adalah Profesi Bekerjaan Yang sangat Mulia Insya Allah Teman-teman Disini nanti Akan suruh Masjid Termasuk Nanti Peramah Bergabung Menjadi bagian Dari remaja Masjid Untuk Membangunkan Masjid Insya Allah Siap ya Siap Jamah Teramati Allah S.W.T Apa Hadir yang Allah kasih Setelah saya Berinfak Jangan Tiba-tiba Tanpa Di juga Datang Orang Satu persatu Menghadapi saya Ustaz Saya punya Ruko Ustaz Empat Ruko Tanah Sekitar 3000 meter 4000 meter Per segi Ini saya Mau Lelang Saya Mau Lelang Saya Buat Malaika Muluki Saya Mersi Ini Mersi Saya Mau Lelang Buat Malaika Muluki Saya Punya Motor Ini Buat Malaika Muluki Datang Satu persatu Saya Yang Tadinya Pengen Bangun Rumah Tiba-tiba Ada Datang Orang Mengampiri Saya Ngobrol Sama Saya Tiba-tiba Dikasih Saya Apa Katanya Dan Insya Allah Nanti Yang Saya Memangun Rumah Ustaz Saya Akan Bisa Saya Akan Biasa Saya Sibuk Memikikan Bagaimana Cara Menampung Membangun Rumah Tiba-tiba Allah Datangkan Sendiri Orang Tanpa Semua Maka Cara Bagaimana Pikirnya Seperti itu Jangan Melulu Kita Yang Harus Bekerja Tapi Bagaimana Cara Allah Yang Bekerja Buat Kita Semuanya Jangan Selalu Mengandalkan Manusia Karena Manusia Itu Terbatas Sedikit Banyak Buah Tapi Kalau Kita Mengandalkan Allah Tidak Terbatas Kemampuannya Banyak Dan Pasti Maka Pulang Dari Sini Teman-teman Sekalian Rubah Pola Pikirnya Mindsetnya Hari ini Punya Masalah Hadapkan Semuanya Sama Allah Saya Kasih Contoh Tadi Saya Kasih Contoh Mas Biko Hari ini Kalau kita Dihadapkan Mas Sama Mas Sama Sama Mas Mas Kurnia Saya Ribut Di WFC Diri Saya Tonjok Dia Sampai Dia Bonyok Dia Terkampar Dia Jatuh Diri Ketika Dia Merasanya Mampu Dia Malu Karena Harga Diri Dia Merasa Kuat Dia Sudah Maka Sudah Mabonyok Mas Kurnia Merasa Mampu Berdiri Emosi Pokoknya Saya Bisa Melahkan Taki Malik Dia Diri Dalam Keadaan Kondisi Sudah Mabonyok Kira-kira Mas Kurnia Kita Mabonyok Pasti Begitulah Kita Dalam Menghadapi Satu Masalah Kalau Misalnya Hari ini Kita Merasa Kuat Merasa Mampu Tenang Saya Bisa Maka Kita Akan Tambah Monyok Tambah Kau Tambah Betol Tambah Wah Luar biasa Kita Bukan Beran-beran Dihajar Sama Allah Maka Ketika Ada Masalah Setelahkan Semuanya Masalah Sama Allah Allah Yang Menyelesaikan Permasalah Tugas Kita Bukan Untuk Menyelesaikan Masalah Bukan Juga Untuk Dari Masalah Tapi Untuk Dijalankan Siapa Yang Menyelesaikan Allah Bagaimana Menyelesaikannya Minta Akan Sama Allah Maka Ketika Ada Satu Ujian Atau Masalah Yang Menikmah Kita Jangan Sampai Kita Salah Merespon Masalah Tersebut Banyak Hari Yang Salah Merespon Maka Kalau Kita Beda Merespon Beda Hasil Kalau Kita Merespon Dengan Cara Yang Baik Kita Ngerti Kita Pekat Ketika Kita Disentil Sama Allah Oh Mungkin Ini Akibat Aku Dulu Pernah Bermaksian Sama Allah Oh Mungkin Aku Pernah Zulim Sama Allah Hika Pada Akhirnya Aku Hari Hukum Sama Allah Kalau Sudah Seperti Itu Maka Minta Aku Mela Sama Allah Deketin Allah Balik Sama Allah Maka Allah Yang Menyiasikan Masalah Dengan Dengan Sendiri Sama Halnya Ceritanya Nabi Adam Nabi Adam Ketika Disurga Melanggar Suatu Larangan Allah Mendekati Pohan Buah Huli Kemudian Nabi Adam Dengan Siti Hawat Tergoda Dengan Syetan Akhirnya Dia Memakan Buah Huli Tersebut Dihukum Sama Allah Turun Dia Ke Bumi Dihukum Sama Allah Kira Nabi Adam Di saat Itu Menyalahkan Syetan Enggak Nabi Adam Menerima Dengan Apa Yang Sudah Dihad Dengan Tandir Ketika Turun Ke Bumi Ujian Yang Tidak Sampai Disitu Nabi Adam Dengan Siti Hawat Dibisahkan Dengan Jarang Ribuan Kilometer Dari Ufuk Bahan Sampai Ufuk Timur 450 Tahun Siti Hawat Masalah Masih Masih Ada Teman Masih Punya Keluarga Masih Punya Saudara Dulu Nabi Adam Bener Dipisahkan Dengan Siti Hawat Tapi Karena Nabi Adam Tahu Dengan Siti Hawat Tahu Bagaimana Cara Untuk Mengkoneksikan Hatinya Bagaimana Cara Untuk Bisa Menghampil Hati Allah Bagaimana Cara Untuk Melirik Nabi Adam Siti Hawat Apa Yang Mereka Lakukan Berdua Mereka Siti Hawat Dua-duanya Sama-sama Meminta Ampun Ya Allah Kami ini Terlalu Zolim Sama Dari Kami Ya Allah Kalau Engkau 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 Maka Aku Sungguh Menjadi Orang Yang Merugi Ada Nabi Adam Berdua Sama Allah Ya Allah Pertemukan Aku Dengan Siti Hawat Enggak Tapi Kuncinya Password Rumus Pertamanya Meminta Ampun Sama Allah Maka Ketika Kita Sudah Meminta Ampun Tunduk Menghadapan Alhamdulillah Dalam Keadaan Hina Dalam Keadaan Yang Merasa Kecil Merasa Banyak Dosa Allah Yang Menjelaskan Perpaksanaan Sendirinya Mungkin Itu Sanya Pada Pemahari Ini Yang Bisa Sampaikan Semoga Bermanfaat Apa Yang Bisa Sampaikan Pada Pada Hari Ini Nanti Kalau Kawan-kawan Mau ikut Kajian Selanjutnya Besok Di Sumpah Hari Bisa Datang Dimana Masjid Nurul Yakin Insya Allah Nanti Kita Disana Akan Membahas Kita Akan Belajar Irama Al-Mur'an Buat Jamaah Yang Mungkin Hari Ini Merasa Busat Baca Al-Mur'an Gitu Gitu Aja Ya Ramah Nanti Insya Allah Nanti Kita Belajar Di Masjid Sumpah Hari Besok Terima kasih Teman-teman Semuanya Mohon maaf Apabila Ada Salah-salah Kata Kepulangan Dari Dari Saya Mudah Ilmunya Bernafaat Dan Bisa Memprantekan Nanti Belum Dari Masjid Insya Allah Ingat Kita Saya Berharap Kekawan-kawan Sekalian Kita Sudah Bersaudara Bersaudara Di Dunia Maka Kita Bisa Berketangga Di Surga Amin Sampai Jumpa Di Bait Allah Gimana Sampai Jumpa Di Bait Allah Maka Kita Setelah Saya Sampai Jumpa Di Bait Allah Bismillah Allah Barang-barang Saya Sampai Jumpa Di Bait Allah Kalian Semua Bila Bismillah Allah Sampai Jumpa Di Bait Allah Bismillah Allah Barang-barang Kita Bisa Berkumpul Lagi Di Tanah Suci Dengan Umrah Insya Allah Tahun Ini Atas Sisi Allah S.W. Amin Makasih Sekali Lagi Assalamualaikum Wa-rahmatullahi 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 S.W.